Terima kasih telah menonton! Pak Raka jadi susah seperti ini gara-gara aku. Gue gak kenal lo. Lo ngajak gue ketemuan cuma mau nanya nih orang. Hei, mau cabut ah? Bill, Bill ditunggu. Apa lagi sih? Lo maksa gue untuk mikir, untuk kenalin nih orang. Ini kan kejadian udah lama banget lo. Otak gue gak nyampe kesana. Gue aja punya masalah, kepala gue pusing. Lo maksa gue suruh mikir kayak ginian. Kamu ada masalah apa? Banyak tanya banget sih. Gue ini banyak utang. Utang gue tuh banyak banget. Dan gue harus bayar. Cuman masalahnya sekarang, cari kerja itu susah. Ya kan? Susah kan? Tapi... Gue ini laki-laki. Gue gak boleh nyerah. Gue harus tetap semangat. Dan gue harus lunasin tuh utang. Lo tau sendiri kan, cari kerja itu susah sekarang. Gak gampang. Aduh... Tapi gue harus bisa. Gue ini laki-laki loh. Gue harus tetap usaha. Di saat semuanya hancur gara-gara hutang. Cuman kakak gue yang bantuin gue, Mbak Wati. Dan gue sebagai adeknya ya. Gue tuh pengen ngebantu Mbak Wati dan juga anak-anak panti. Dia yang buat gue sadar. Dia yang bikin gue untuk tobat. Dan gue pengen buktiin itu semua. Dan gue harus bales kebaikan kakak gue, Mbak Wati. Kenapa gue curhat sama lo ya? Ada guna juga. Pergi aneh. Billy tolong jangan pergi dulu. Apalagi sih Mbak? Tadi kan kamu bilang kalau kamu lagi butuh kerjaan. Kebetulan saya ada kenalan yang lagi butuh supir pribadi. Gimana? Kamu mau? Supir yang siapa? Bu Ajeng. Dia pemilik hotel Five Seasons. Itu kan hotel tempat naik kerja dulu. Gimana? Gak apa-apa. Yang penting halal. Semoga setelah Billy gak pusing sama kerjaan, dia bisa ingat soal masa lalu Aura. Udah ditolak, pakai nudu yang gagal lagi. Mending aku coba ngelamar di sini. Pak. Ada keperluan apa? Pak. Oh, saya mau melamar pekerjaan. Di sini gak ada loangan pekerjaan, Pak. Oh, iya. Tapi tolong izinin saya, saya mau ketemu sama HRD-nya dulu. Saya mau bicara sama beliau. Siapa tau beliau bisa terima saya, Pak. Kan udah saya bilang, Pak. Di sini gak ada loangan pekerjaan. Jangan langsung ketemu sama HRD, Pak. Tolong kasih saya kesempatan, Pak. Saya ketemu HRD-nya dulu, Pak. Maaf, Pak. Bapak jangan maksa, Pak. Di sini gak ada loangan pekerjaan, Pak. Mohon kerjasamanya, Pak. Pak. Mohon kerjasamanya, Pak. Di sini gak ada loangan pekerjaan. Mendingan Bapak pergi, Pak. Yaudah, Bapak sekarang pergi. Walauh, karakah? es Amin? PUKOR SAFELY selalunya AUN Pak Raka jadi susah seperti ini gara-gara aku. Aku gak mau lihat Pak Raka terus menderita. Aku harus melakukan sesuatu. Aku silahku. Aku silahku. Mama... Ma... Ngapain kamu kesini? Aku... Aku mau minta maaf. Ini semua itu gara-gara kamu, tau gak? Waktu kamu belum ada di apartemen ini, Hidup saya selalu bahagia. Saya gak pernah punya masalah seperti ini Tapi sekarang Kehadiran kamu di apartemen saya Itu cuma bikin banyak masalah Saya selalu diperantem sama suami saya Padahal selama ini saya sudah banyak berkorban untuk kamu Saya yang menyelamatkan hidup kamu Kalau bukan saya kamu itu sudah meninggal Aku juga gak mau mama dan papa-papa Jangan bohong kamu Saya tahu kamu senang kan Kamu senang melihat saya dan suami saya berantem seperti ini Dan saya benar gak tahu terima kasih Aku sayang sama mama Aku mau papa dan mama bahagia Aku janji Aku akan lakukan apa aja Biar mama dan papa bahagia kayak dulu Dan gak berantem-antem lagi Aku akan lakukan apa-apa Aku akan lakukan apa-apa Terima kasih. 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 Terima kasih.